Yo guys, welcome back to my channel Gimana kabar kalian guys hari ini? Ingat apa guys, selalu semangat ya guys Semangat setiap hari guys Ingat, selalu lakukan yang terbaik dalam semua pekerjaan kalian You can do it guys So guys, di video kali ini guys Gue ingin mereview 30 Minutes Sister lagi guys Yang kali ini guys, termasuk salah satu yang terbaru juga guys Dan cuma udah lama banget gue simpen Nggak gue review-review Cuma kali ini gak akan gue review buat kalian Apakah itu? Ta-da! Ini deh guys, 30 Minutes Sister Siana Amarsia Ini mode-mode kayak ikan-ikan, air-air Syak-syak, hiu-hiu gitu ya guys ya Mantap guys Nah sebelum kita lanjut, gue kasih tau dulu guys Harga yang gue beli waktu itu adalah Rp 480.000 ya guys ya Lumayan nih guys ya Harganya lumayan agak mahal ya Kalau didengar ya guys ya Tapi kita lihat aja nanti Apakah ini worth it untuk dibeli atau nggak Kita lihat aja Nah sekarang kita lihat samping-sampingnya dulu guys Wuuu, cakep ya Wuuu, jenis tangannya banyak banget Mimik mukanya ada tiga Wuuu, keren ya Agak seksi juga ya guys ya Terti Minutes Sister yang ini agak seksi juga Mantap Nah, terus kita dapet option 4 Banyak juga disini guys Terus ada jenis kakinya juga Wuuu, ada shock Ada stain base Dapet stain base juga Nih, bisa jadi mode manusia Mode ikan Mantap ya Oke, sampingnya lagi ya begini Wuuu, ini dikustomize sama 30 Minute Mission Apa nih namanya Portanova Marine Type No, digabung ya guys ya Terus sama nih Nah, siapa ini guys Neverlia Nih, digabung Dia ambil kaki Neverlia Sama tangannya Neverlia Sama senjatanya nih guys Tuh, digabung Customize Jadi kayak begini guys Oke guys Gak usah tunggu lama-lama ya guys Kita langsung lihat aja hasil jadinya Gimana Apakah ini keren atau enggak Are you ready? And let's go guys Oke guys Ini dikasi Siana Amarsia Ini udah menjadi 30 Minute Sister Terfavorit gue juga guys Ini bagus banget ya guys ya Ini unik banget Keren ya guys ya Nah, kita dapet stain base ya Jangan khawatir Si Amarsia 1 ini guys Kalau kalian beli Kita dapet stain base ya Kenapa? Kalau dia berubah ke mode Yang kayak Hiu-hiu ini guys Mode kayak Ikan-ikan ini guys Dia gak bisa berdiri Sama sekali ya guys ya Lihat kakinya gak ada ya Tajem banget ya Runcing banget Makanya dia perlu Namanya stain base Makanya dikasih ya guys ya Nah, sebelum gue lanjut ya guys ya Kalian kalau misalnya Kollektor Atau suka beli Kayak Newt Matrix Mrs. General ATK Girl Ya guys ya Terus disini 30 Minute Sisters Ya guys ya Nah, sekarang gue mau kasih tau kali guys ya Kalau dilihat-lihat ya guys ya Belakangan ini kok Kayaknya brand-brand lain juga Kayak Apa ya Kayak gak mau kalah gitu loh Konsepnya juga hampir sama Contoh ya Contoh ya Contoh Ini ada salah satu video yang udah gue review ya guys ya Yaitu Newt Matrix Siren Kalian udah tau belum? Newt Matrix Siren Itu juga seperti kayak mermaid ya guys ya Atau putri duyung Dan yang dimana juga ada hikannya ya guys ya Ada hiunya Ya, itu konsepnya tuh Dan gue taruh linknya di sebelah sini guys Kalian boleh klik aja guys ya Tinggal nonton Itu thumbnail-nya akan seperti ini guys Thumbnail-nya seperti ini Alright guys Dan juga guys Informasi tambahan Mrs. General Atau brand dari Mrs. General Dan bakal rilis produk baru Yang dimana konsepnya juga hampir sama ya guys ya Temanya laut-laut Biru-biru Ada ikannya Ada sharknya gitu ya guys ya Cewek Terus ada ikan-ikan hiunya Nah Gue akan taruh foto juga di sebelah sini guys Kalian bisa lihat ya guys ya Ini dia guys ya Konsep terbaru dari Mrs. General Yang bakal keluar di Kurang lebih kayaknya tahun depan ya guys 2024 Jadi kok bisa kayak bersamaan gitu ya guys ya Bandai keluarin konsep kayak shock-shock begini Terus ada Nuke Matrix Terus ada Mrs. General Apakah kira-kira ntar ATK Girl Juga bakal keluar guys ya Mudah-mudahan Alright Nah ini kayak kita lihat dulu detailnya Gue suka banget ya guys ya Ini bagus banget Lihat nih guys Nih guys Wuuu Cemaknya juga cantik ya guys ya Cemaknya juga cantik banget nih Ekspresi mukanya Lihat matanya warna ungu Cakep banget ya guys ya Nih Badannya juga Mantep banget ya Cakep banget nih Badannya juga cakep banget tuh Wuuu Mantep ya guys ya Terus shock-shocknya juga keren Detail-detailnya Lihat nih Panel line-panel line Dapet banget ya guys ya Nah sekarang kita bahas dulu Artikulasinya ya guys ya Artikulasinya Nah untuk kepalanya Itu bisa diputer 360 derajat Lihat nih Gue juga suka rambutnya guys Lihat rambutnya nih Mantep nih Lihat detail rambutnya warna biru Dan panjang ya guys ya Rambutnya panjang banget Sampai di bawah shoulder ya guys ya Di bawah bahunya ya guys ya Tuh Mantep nih rambutnya juga bagus banget detailnya Oke Kepalanya bisa puter 360 derajat Terus kalau diangguk-anggukin Tentunya bisa ya guys ya Diangguk-anggukin bisa Kalau patah ke kiri Dan ke kanan ini bisa Kenapa? Karena konekternya Itu yang untuk Bisa diartikulasi Ke kiri dan ke kanan ya guys ya Mantap Bukan yang ke depan Tapi ke kiri dan ke kanan Nah lanjut lagi guys Ke bagian lengan ya Atau bagian bahunya guys Ini bisa diputer 360 Alah Shacknya copot guys Nah untuk bahunya Sebenarnya bisa puter 360 derajat Cuma karena rambutnya kepanjangan guys Karena rambutnya kepanjangan Jadinya nggak bisa muter guys Jadi ini harus ditoleh dulu nih Nih Jadi kepalanya harus kita puter dulu Baru bahunya bisa puter 360 derajat Lah copot Nih pelan-pelan Bisa puter 360 derajat Oke guys Lala ini gimana sih Ini malah bicep yang muter guys Ini malah bicep yang muter Ini kaku banget nih Shouldernya kaku banget nih Tapi bisa puter 360 derajat ya guys ya Terus kalau diangkat Ini harusnya bisa maksimal Tuh Ini bisa diangkat secara maksimal tangannya Mantap ya Mantap ya Cuma kalau kepalanya dibalikin tuh Tuh Kebentur Kebentur ya guys ya Jadi kebentur Nggak bisa guys Jadi harus ya Kalau misalnya kita angkat lagi dua-duanya nih Tangannya nih Nah susah ya guys ya Ribet Jadi tangannya agak sedikit maju ke depan nih guys Susah nih Rambutnya agak tebal ya guys ya Rambut yang kali ini sih Tetimi sister ini tebal banget rambutnya Oke terus Tukukan sikunya Mari kita lihat Mantap 90 derajat Sikunya 90 derajat ya guys ya 90 derajat Terus di sharknya Di tangan bagian hue-nya ini guys Ini ada artikulasi juga guys Jadi mulutnya itu bisa dibuka guys Kita lihat ya Coba Ini agak susah dibuka Alah copot Kekencangan Nah Nah Nih Bisa dibuka Lihat ada gigi-giginya Ada detail-detail ya guys ya Ada gigi-giginya juga guys Mantap Detailnya dapet banget ya Ada giginya juga ya guys Mantap tuh Nah untuk bagian badannya sendiri guys Nih Seperti biasa guys Flexible Ini pinggangnya Lihat bagian perutnya Bisa ke kiri dan ke kanan Wah kebuka kulitnya Oke Ke kiri dan ke kanan Terus untuk bagian dadanya Coba bisa gerak gak Oh gak ada artikulasi guys Bagian dadanya dikit aja nih Nih Bisa diputer 360 Iya nih Kepalanya copot lagi guys ya Bisa puter 360 derajat Mantap ya Mantap ya Ini cakep nih Keren Alright Untuk bagian kaki juga masih agak bisa ke bawah ya guys ya Tuh Bisa ditarik ke bawah sedikit tuh Oke Bisa ditarik ke bawah Tapi jadi jelek gitu ya guys ya Nah kalau untuk split Gak bisa split ya guys ya Cuma segini doang nih Alright Gak bisa split Segitu doang Untuk pahanya bisa puter 360 derajat Oke Nah untuk bagian lututnya guys Coba kita lihat ya Ini bagian lututnya ini Kayak yang spesial ini guys Ini bisa ditekuk sampe sini doang nih guys Cuma segini doang Oke Segini doang Udah itu gak ada lagi Gak ada artikulasi sama sekali Untuk bagian bawah Paling cuma ini drillnya Ini bagian tayang tajemnya ini drill Ini bisa diputer 360 derajat Gak itu doang Cuma itu doang guys Udah gak ada lagi ya Nah Sekarang gue mau bahas nih guys Ntar Gue taruh balik lagi Ke stain base nya Biar keren So kita lanjut lagi guys ya Si Siana Amarsia ini guys Bisa berubah ke mode manusianya guys ya Yang dimana nih Kakinya ada Nih gue lepas nih Kakinya Untuk Untuk artikulasinya sendiri Seperti biasa Kalau diputer di pahanya Bisa puter 360 derajat Nah kalau kita lihat Tekukan lututnya Wih Maksimal ya guys ya Kalau dia berubah ke mode manusia Kakinya bisa dilipet Maksimal guys Mantap kan Terus untuk pergelangan kakinya Juga bisa naik Turun Naik Turun Bisa puter 360 derajat juga guys Mantap kan kakinya Terus untuk tangannya Kita juga dapet ya Tangannya nih Tuh Ya Tangannya kita juga dapet Tangan manusianya Kalau dipasang Bisa puter 360 derajat Nah kalau untuk sikunya Tekukannya Nah lumayan ya guys ya Tekukannya ya Sekitar 120 derajat lah guys ya Segini ya guys ya Tekukannya segini Oke Mantap ya Untuk pergelangan tangan Seperti biasa 360 derajat Dan juga bisa ditekuk ke atas Dan bisa ditekuk ke bawah juga tangannya Mantap ya Mantap Nah sekarang gue ngomong-ngomong tangan ya guys ya Ini gue suka banget nih Si Amarsia ini guys Dapet banyak tipe tangan Yang berbeda-beda nih guys Ini yang gue suka Jadi dia dapet ada 6 tipe tangan yang berbeda guys Berapa? 6 guys Ada 6 Ini yang pertama Yang gue pasang disini Itu dalam posisi kepal Oke guys Ini posisi kepal Oke kepal Terus kita dapet lagi Yang dalam posisi menunjuk Kayak pistol Tuh nembak Tuh kayak gini Oke Telunjuk dan jempolnya terbuka Seperti ini guys Satu pasang Terus kita dapet satu pasang lagi Peace Angka 2 Peace Satu pasang juga guys Lanjut kita dapet ada Satu pasang tangan santai Satu pasang tangan santai Itu posisi nyantai Alright Terus ada Satu pasang jari-jari terbuka guys Ya Tangan terbuka begini guys Mantap Dan yang terakhir Satu pasang tangan Untuk pegang senjata Nih Ya Kalau ada pedang Ada pistol Segala macam Ini bisa dipegang Buat dia Nah cuma Si karakter satu ini Memang gak dapet senjata Sama sekali Nah Tapi Bandai itu kan selalu bikin 30 minute missions Dan 30 minute sister Itu bisa kita Customize Oke guys Contoh ya Contoh Kalau misalnya kita pake Option weapon Dari 30 minute missions Itu bisa digabungin ke sini guys Jadi dia bisa pegang juga Senjata-senjatanya Dan Termasuk guys Ini gue mau kasih tau juga guys Kita dapet extra part Nih bagian dada Ini bagian dadanya nih guys Ini untuk ganti bagian dadanya Ini buat apa? Ini untuk kita customize Dengan 30 minute mission Body part Bukan body part Option part Tapi bagian badan Oke guys Jadi badannya Bukan pake badan manusia Tapi pake badan robot Robotnya si 30 minute missions ya guys Nah kalau itu belum gue review Nanti akan suatu saat gue review Buat kalian ya guys ya Jadi kalian ada bayangan nih guys Kalau kalian beli 30 minute mission Dan 30 minute sister Itu bisa kayak Dimain-main ini Jadi keren gitu guys Ibaratnya kayak Ya dia berubah lah Jadi robot gitu ya guys ya Terus kita dapet apa lagi nih guys Kita dapet 3 mimik muka Yang pertama yang disini guys ya Yang dimana mimik mukanya Mukanya terbuka Mulutnya terbuka ya guys Yang kayak kaget begini guys Keren ya Mukanya bagus banget Detailnya Terus Terus dalam posisi merem Terus dalam posisi merem Manual booknya Ini adalah mode manusianya Jadi matanya Pola matanya warna biru guys Nah kalau yang ini kan Kalau dia berubah mode dari shark Jadi shark begini Jadi ini matanya jadi ungu guys Matanya jadi warna ungu Tuh Warna ungu ya Matanya di ungu Terus kita dapet apa lagi guys ya Kita dapet Nih bagian dada juga dapet satu lagi guys Warna biru nih Ini untuk bagian dadanya ya guys ya Untuk ganti kayak Ya Maaf kata kalau kita ngomong ya Kayak BH nya lah guys ya Diganti nih BH nya guys ya Tuh Ya guys ya BH nya diganti Tuh ya Terus Kita dapet pita Kita dapet pita nih Tiga jenis pita Tuh Bisa kalian suka-suka kalian ya guys ya Kalian mau pasangnya mana Jadi ini Gue bagian ini Ini pita yang posisi begini Terus kita ada pita yang bagian begini guys Pita yang kayak begini Tuh Terus ada pita juga yang begini Nah Ini mode yang berbeda nih guys Tuh ya Agak bentuknya agak berbeda-berbeda guys Agak sedikit berbeda ya Agak sedikit berbeda Oke Kita dapet tiga tipe Tiga tipe pita Terus kita dapet apa lagi nih guys Nah ini lucu ya guys ya Ini sebenarnya buat apa nih Ini nih Yang gue sangkutin di stain base ya Ini adalah semacam kayak booster sih sebenarnya Ini semacam booster Kita tuh dapet dua guys Cuma yang dipasang cuma satu Yang ini cuma ekstra buat kalian Nah yang seharusnya gimana-mana ya 30 minute sister Itu kalau stain base nya dipasang itu di lubang di bagian ini guys Nah Cuma yang kali ini sih dikasih kayak Ya kasih bagian lah Terus guys Gue mau kasih tau lagi guys Nih Disini kan kita juga dapet part untuk kayak pasang backpack ya guys ya Backpack nih Ini contoh nih Ini tuh sebenarnya dipasang di bagian badannya belakang ini guys Oke Jadi bisa dipasang buat backpack Tuh Ya kalau kalian customize weapon Nih contoh ya Nih Gue ambil lagi heavy weapon Tuh Ini untuk dipasang disini guys Jadi itu bagian adalah connector Yang membantu Supaya kita bisa customize Tuh Liat tuh Jadi keren gak Cuma 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 ya guys Gue kasih tau kalian ya Si Siana Amarsia ini gak cocok pake backpack weapon Kenapa? Karena rambutnya yang terlalu panjang dan tebal guys Ini gak bisa guys Liat Ini gue mau pasang kepalanya udah gak bisa guys Rambutnya kegedean Rambutnya tebal banget dan panjang tuh Jadi mau gimana? Ya gak bisa Gak bisa dipasang Jadi kurang lebih kalau kalian bayangin Nah ya beginilah guys ya Nah itu kita dapet connector nya Lah lah Iya copot Dadanya juga copot Udah Oke guys Jadi kita bisa dapet nih Kita dapet connector nya Untuk customize weapon ya guys ya Untuk kita main custom Dengan 30 minute missions Alright Terus kita juga dapet beberapa ring Ring tangan Ring kaki Ya Untuk terus di bicep nya nih Ini juga untuk customize gitu ya guys ya Ini untuk dipasang di lengannya Di pahaknya Ya dimana kalau kalian sama Masih sama guys ya Kalian terus jual terpisah Dari 30 minute mission juga ya guys ya Contoh kayak kemarin gue unboxing Gue ada beli kayak Option part to team mission Ya kayak gitu guys Bisa dipasang gitu ya guys ya Kalian mau pasang missile Kalian mau pasang booster Kalian mau pasang senjata Apapun Kalian bisa customize Oke ring-ring nya dapet Yang untuk paha satu pasang Untuk bagian bicep nya satu pasang Untuk bagian lengan tangan Yang pergelangan tangan Juga satu pasang Alright guys Dan juga kita dapet ring yang normal ya Untuk mode manusianya Yang dimana tidak ada Ya gak ada apa-apanya Gak ada Gak ada konektor nya Yang bulat biasa doang Itu satu pasang Untuk paha Dan satu pasang Untuk bicep nya Alright Nih Untuk bicep nya satu pasang juga Alright guys So mungkin sekian aja guys Untuk gue review tentang Si 30 minute sister Siana Amarsia 1 ini guys Gue kasih tau kali ini guys ya Gue puas banget Ini udah menjadi Salah satu favorit gue guys ya Dari seri 30 minute sister Ini udah jadi Salah satu favorit gue guys Dengan harga yang gue beli Rp 480.000 Menurut gue Ini agak sebenernya Kalau bisa sih Di bawah itu ya guys ya Jujur Dengan opini gue Rp 480.000 Itu agak sedikit kemahalan Oke guys Cuma Kalau misalnya udah kebeli Kalau kita liat dalam semua ini guys Dengan part-part yang kita dapet Sebanyak ini Ini sih worth it Dan sepadan dengan harganya Alright guys Kalau kalian bisa dapet harga yang lebih murah Dari yang gue beli Buruan dibeli Ini boleh banget Gue highly recommended Seperti yang kalian udah liat ya Video gue ini ya guys Ini keren-keren banget Terus option part-nya banyak banget Ini boleh lah Mantap guys Mantap So guys Gimana menurut kalian tentang Si Siana Amarsia satu ini guys Jangan lupa give me a comment di video gue Dan jangan lupa untuk like kalian Dan yang terakhir guys Tentunya apa guys Pastinya Share and subscribe my channel Alright guys So see you in the next video And have a nice day Bye-bye guys